Halo selamat pagi Hari ini hari ketiga Di Pahang Dan hari ini jadwalnya Bikin laksa Sial dari tadi udah Udah bikin laksa Dari tadi jam berapa ya dari pagi banget Udah disiapin semua bahan-bahan nya Dan lainnya sebagainya Dan akhirnya jadilah Adonannya Ini adonannya Itu prosesnya agak ribet Karena banyak Tahapannya Nah jadi laksa ini Bahannya sederhana banget Cuman air sama tepung Tapi proses pembuatannya luar biasa Itu gak gampang sama sekali Nanti liat aja langsung Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Balik Jakarta kurus Sampai jumpa di video selanjutnya Oke disini Pasukan kesini Pakai jumpa di video selanjutnya … Terima kasih telah menonton 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 Ini pohon Atau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nenek Terima kasih telah menonton Nenek Nenek Terima kasih telah menonton Nenek 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 Nenek, Nenek, Nenek Nenek, 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 Nenek Nenek, 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 N ini di sini yang dapat tanah ini adalah atau nah jaman sekarang udah nggak ada lagi tuh felda-feldaan untuk penduk Malaysia jadi yang dikasih jaman-jaman dulu aja zamannya sebelum Bapak Najib nah disitu mereka ah ya itulah dikasih tanah untuk tinggal dan atau dapat akhirnya dibuatlah rumah di kampung New Zealand ini kenapa namanya New Zealand karena ya ada bantuan dari orang-orang New Zealand untuk membangun kampung ini jaman dulu gitu makanya dikasihlah nama kampung New Zealand ini gue sambil jalan-jalan pagi lihat-lihat sekeliling di daerah sini itu kebanyakan pohon kelapa sawit jadi nggak ada New Zealandnya sama sekali namanya aja New Zealand gitu so this is it di kampung New Zealand nah ini dia rumah Wak Danian this is where I live here dulu ini rumah panggung gitu waktu atau yang tinggalin di sini sekarang udah jadi rumah beton nah dulu di sini itu ah waktu Wak Danian kecil dia tinggal di sini masih rumah-rumah rumah-rumah panggung sekarang Hai si atau pindah ke rumah orang tuanya yang waktu yang kemarin tuh dan Awad Anian sesekali datang ke sini untuk ngecek rumah katanya sih belum selesai renovasi gue juga lihat sih kayak ada masih semen-semen sama batu-batu bata bergeletakan gitu jadi emang masih dalam renovasi sini nothing really special except soh ini tataannya sama udara nya sih terus ya udah dikelingin sama sawit aja gitu every sih gue nggak pernah ya mudik ke Medan jadi ini kali pertama banget gua mudik pas lebaran nah kata bokap bokap gua tuh nggak pernah ngajarin yang mudik mau lebaran gitu bulan-bulan puasa pulang nah he's got his own reason jadi kan biasa Romadun itu kan kan biasanya ya harusnya kan 10 hari terakhir Romadun itu kan diisi dengan apa ya eh ibadah yang lebih kuat lagi terus kayak lebih sering bangun malem terus ngerjain kaya mulail gitu-gitu nah jadi jor-joran gitu loh harusnya 10 hari Romadun 10 terakhir hari Romadun apa sih 10 Romadun terakhir nah kayak gitu nah kata bokap gue kalau lu mudik lu ngabisin umur lu di jalan gitu terus kayak jadi esensi Romadunnya udah nggak dapat lagi lu lebih kayak lebih fokus ke pulang kampungnya daripada ibadahnya jadi lupa sama ibadahnya gitu gimana mukya mulail kalau misalnya di jalanan terus kayak gitu jadi ibadahnya jadi kurang fokus gitu loh kalau mudik dan itulah mengapa saya tidak pernah mudik jadi hikmah dari perjalanan ini gua menemukan apa ya merasa beberapa hal sih lu kayak orang tua gua bilang kalau nanti udah pensiun pengennya tinggal di kampung aja gitu gua kan mikir ya ngapain tinggal di kampung nggak ngapa-ngapain gitu nggak ada kegiatan apa-apa terus ternyata pas gue kemarin itu ke rumah Ato memang seru sih kayak hari-hari lu tuh berkebun terus nyantai di rumah kumpul-kumpul keluarga sekali-kali sekol misalnya ah lagi kumpul keluarga gitu yang dateng ramai banget masak besar-besaran terus lu tuh kalau misalnya mau makan tinggal petik aja semua mau yang lu mau masak seru banget sih tapi gatau ya gue tetap prefer kota sih kayaknya karena apa ya gue lebih suka bersosialisasi dengan banyak orang kayaknya terus kayak I don't know kemarin aja tiga hari gue nggak ke kota terus gue ketemu kayak bukan mal yang pertokohan gitulah yang mirip mal yang udah ada AC nya gue seneng banget apa karena sementara aja ya nggak tau juga sih tapi asik sih apa ya tinggal di kampung kayak gini kayak lebih tenang gitu terus lu bisa ya just live your life enjoyably without bothering the city without thinking you know how will I survive in the city and all disini tuh kayak terus lu tuh deket sama tetangga gitu loh disini lo mau perlu apa lo mau makan apa bisa saling tolong-menolong sama tetangga sebelah ya lebih di apa ya kampung tuh asik juga sih cuman gue bukan tipe yang betah di kampung deh kayak kalau tinggal sebulan masih oke lah but forever I don't think so cuman pasti ada orang yang you know they enjoy being in kampung tapi gue ngerasa ya kayaknya I need one tanah di kampung gitu untuk ya enjoy enjoy kayak gini lah untuk rehat istirahat sebentar untuk sejenak refreshing aja terus sih gue nggak kebayang aja kalau suatu hari kampung-kampung ini dijadiin kayak perkotaan juga kalau sedih banget kali ya nggak ada lagi tempat refreshing gitu entah kenapa kalau kayak resort gitu doesn't feel like home I don't know orang-orang beda-beda sih I just feel that kita udah siap-siap mau pulang lagi ke Kuala Lumpur Kerawang sekarang udah jam 14.20 dan kita sebelum pulang mau sendah-sendah dulu ke rumah-rumah saudar yang lagi nah ini ada maklum maklum datang atau datang sama nah apa nih ya mawuku mawuku iya kali ya mawusu datang juga nah udah siap-siap dan ini panas banget mau atau berapa derajat ini tapi yang jelas sangat panas dan nggak ada angin tidak watched tapi terima kasih kamu lanjut oke selamat menikmati selamat menikmati